Intro Wafat dalam usia muda, Stevi Agnesia telah meninggalkan jejak luka yang sangat dalam bagi keluarga, terutama suami dan anak-anaknya. Kemarin, Anggi Pratama mengajak buah hatinya berziarah ke pusara Stevi pada mementum tujuh hari kepergiannya. Masih terlihat sangat berduka. Apalagi si bungsu yang masih belum mengerti apa-apa, sering melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang justru semakin mengiris perasaan. Tapi kondisi arwah Stevi dalam telisik batin anak indigo sudah tenang di sisi ilahi. Kepergian yang dalam keadaan sakit membuatnya mudah melewati jalan menuju keabadian. Dalam waktu beberapa hari mendatang, Stevi juga akan hadir dalam mimpi salah seorang keluarganya untuk mengirimkan pesan penting kepada suami dan anak-anaknya. Tapi bendarkah, hingga 41 hari ke depan, Stevi masih berada di rumah dan orang-orang yang disayangi. Lalu, apa yang harus dilakukan keluarkah agar Stevi lebih bahagia di alam sana? Lalu mungkinkah, sebuah isyarat ketika Stevi membelikan baju lebaran untuk sahabat-sahabatnya sebelum wafat? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tau usah menerka-nerka karena wasuas akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Tau usah menerka-nerka karena wasuas akan menerawang kehidupan selebriti serta. Awan duka masih menyelimuti suasana hati keluarga besar Anggi Pratama yang menggelar tahlil tujuh hari kepergian Stevi Agnesia. Kemarin, Anggi juga mengajak anak-anaknya berziarah ke pusara maminya dalam hawa yang sangat menyayat perasaan. Mulai dari membeli bunga hingga saat sudah sampai di pusara Stevi yang terasa adalah duka sangat dalam. Apalagi ketika melihat si bungsu yang belum paham apa-apa masih tanpa kebingungan, maminya ada di tempat yang tidak dipahami. Ini yang gini deh. Itu buka yang mana? Buat mami. Mau yang pink. Oh, katanya dia mau yang pink. Buat mami ini pegangin. Jadi yang ini beneran? Oh, jadi gitu. superset, ini yang sungguh, ini yang sulit. Butanya dia, mudah? Buat mami, dia minkat. Seperti mami, dia yang belah. Seperti mami, dia yang lirupai. Saya tidak pula-mami. Saya tidak pula-mami saya, dia yang tidak membuatnya. Saya tidak pula-mami. Terima kasih telah menonton 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 Kondisi Stevi yang lebih banyak diam Sesungguhnya sudah hendak dikuak anak indigo ini Tapi pihak keluarga merasa lebih baik Mendoakan saja dengan doa terbaik Selebihnya menunggu Stevi mengirimkan Pesan pada keluarga tentang perasaannya Terima kasih telah menonton Biar Steffi diterima amal ibadahnya semuanya. Kalau ikhlas insya Allah sudah ikhlas ya mas. Kalau kita gak ikhlas kan kasihan Steffi-nya nanti perjalanannya gitu kan. Tapi benarkah hingga 41 hari kepergiannya Steffi masih berada di rumah? Halo semua jangan lupa saksikan was-was jam 3 sore hanya di Youtube. Meninggal dunia dalam kondisi sakit, Steffi Agnesia sesungguhnya tak perlu terlalu dicemaskan. Minimal ia akan merasa jauh lebih tenang dari hari-hari sebelumnya. Apalagi cara ia menghemuskan nafas terakhir di tengah-tengah orang yang mencintai terasa sangat tenang. Arwah yang sudah tenang itu akan mendampingi keluarga besar untuk menghilaskannya. Nanti setelah lewat 41 hari Steffi benar-benar sudah pergi dari rumah tempat tinggalnya. Ruh ini kalau sudah orang meninggal pasti sudah kembali kepada penciptanya kan seperti itu. Karena dia tidak meninggal atau bunuh diri kan tidak. Jadi saya tidak berani mengatakan bahwa arwahnya tidak tenang. Karena biasanya kalau roh yang sudah orang meninggal ini pasti akan kembali kepada sisinya, sisi Allah kan seperti itu. Arwah ini selama 41 hari dia pasti akan kumpul dan keluarga. Setelah itu dan dia pasti akan memahami siapa orang yang menyantet ini. Meski suasana kebatinan Steffi tenang di alam sana, tapi akan ada beberapa pesan yang disampaikan lewat mimpi atau cara lain. Dan mimpi itu tidak hanya datang pada kerabat, tapi juga orang yang diduga telah mencelakainya. Kepada kerabat akan ada pesan khusus untuk selalu mengenangnya sebagai bagian penting dalam kehidupan mereka. Selebihnya, Steffi juga akan mengirimkan senyum kebahagiaan karena sudah berada di sisi Tuhan. Biasanya pasti memimpi, selalu dimasukkan lewat mimpi. Kalau almarhum Steffi itu menghantui, alah walam ya. Tapi biasanya itu masuk-biasanya lewat dalam mimpi, suka masuk dalam mimpi. 41 hari pasti roh itu akan kembali kepada Allah, pada yang mencipta. Hingga 41 hari sejak kepergiannya, Steffi masih berada di dalam rumah. Ia menemani keluarga untuk melewati fase kesedihan yang berat. Lalu benarkah, sebelum menghambuskan nafas terakhir, Steffi masih sempat membelikan baju lebaran untuk sahabat-sahabatnya. Pertanda apakah itu? Mungkinkah sebuah firasan? So, saat lagi was-was akan mengungkapnya. Tetap subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan was-was. Halo semua, jangan lupa saksikan was-was jam 3 sore hanya di Youtube. Memasuki sepekan pasca kepergiannya, banyak yang bisa mengisahkan kebaikan Steffi Agnesia. Para sahabat menjadi saksi kebaikannya, yang tak lekang oleh apapun. Bahkan hingga menjelang kepergiannya pun, kebaikan Steffi masih tetap terjaga. Para sahabat yang setia menungguinya di rumah sakit juga dibelikan baju untuk lebaran. Mereka diminta untuk memakainya saat datang ke rumah baru Steffi. Tidak ada yang merasakan bahwa semua itu adalah firasat sekaligus tanpa berpisahan. Karena semua masih yakin Steffi akan sembuh. Walaupun sering minta dipijat punggungnya karena sakit yang luar biasa. Tidak ada yang mendoga, Steffi pergi kelewat cepat. Yang aku bilang di media semua yang dia minta pijatin punggungnya itu karena sakit banget, sakit. Kita teman-teman yang sering suka temannya dia di rumah sakit pun. Sama dia dibeliin baju semua. Dibeliin baju, dia ingat dia bilang keadaan dia. Nanti lebaran pakai, kalian main ke rumah baru aku. Itu sih yang aku sampai kayak nyesek. Itu terakhir kata-kata dia yang memang aku gak nyangka. Masih banyak kenang-kenangan sama almarhumah ya. Karena almarhumah itu memang kebetulan sosok yang paling baik banget. Teruskan sih gak ada ya, gak ada. Cuma karena setiap komunikasi Steffi itu kan orangnya ceria sekali. Sangat ceria sekali dan emang biasanya kan sama aku. Jadi masih bercanda-bercanda, masih ngobrol-ngobrol. Ntar kita jalan-jalan ya, gini-gini, gini-gini, gitu. Tapi memang ya itu, tiba-tiba kondisinya memang drop. Jadi mau gak mau, tadinya juga maunya dirumah saja. Cuma karena memang tidak memungkinkan, kita juga dirumah kan gak ada alat-alat apa-apa dan lain-lain. Ya harus dibawa ke rumah sakit. Itu pun juga dia tadinya, apa, dirumah aja. Enggak lah, karena dia mau ada anak-anak kan disini. Enggak, dibawa aja deh, akhirnya dibawa. Karena kalau di ICO kan sendirian, takutnya Steffi-nya juga panik sendirian. Tapi enggak, dia bobo, dia memang sengaja ditidurkan supaya tenang. Terus terakhir sebelum meninggal, Steffi-nya bangun, kita ngomong semuanya baru. Steffi Agnesi yang masih mengalirkan doka terutama untuk Anggi Pratama, anak-anak serta keluarga besarnya. Terlepas dari semua pelemik yang menyertai kepergiannya, Steffi dipuji sebagai orang yang baik. Itu yang membuat kondisinya kini sudah tenang di sisi Tuhan. Maka semoga lah, semua yang ditinggalkan juga segera ikhlas, sehingga membuat jalannya menuju keabadian semakin lapang. Pemirsa saksikan terus was-was yang akan meropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di Youtube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan was-was. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!